Cinta bila kamu mau 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 Aku tak mau bila tanpa cinta 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 Aku tak mau bila tanpa cinta Aku tak mau bila tanpa cinta Terima kasih Oke dan ini masih obrolan seru ya Karena temanya lu nyaman banget pake ikutan kepala gitu Mana ya daripada gua begini kena Omah cantik gitu omah Semuanya yang orang pake bagus Oke tapi sekarang ini aku ada foto-foto yang mau kita bahas Coba perhatikan foto-foto berikut ini Oke ini dia Motor lagi Eh ini motor tuir amat Motor tahun berapa om? Sekarang motor itu punya anakku Itu tahun 51 Bisa jalan? Jalan Oh ini jalan itu Sampai Aceh pernah Sampai Bali pernah nih Mahal nih Wen Ya pasti lah Mahal pasti ya Sekarang jadi mahal Waduh Berapa aku beli deh Ini Alhamdulillah Saya Gua kadang buat dia seperti sendiri tau Kadang 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 Ada Tau gak used Tau kemungkinan Gue gak mau kasih Gu Iya Ini Masih pakai baca-bacaan Oh penyalainnya masih Akhirnya susah Ada mood-mutan Gue takut dia gak cocok sama lu malah Oh nolak-nolak ini motor nggak boleh buat anak perempuan dagingnya gitu paham nggak ini punya anak perempuan punya anak perempuan umurnya berapa tahun 51 dia umur satu itu berarti sekitar 60-an lah 60-an lah ya 60-an 60-an 60 lebih 67 77 kalau minro motor ada berapa di rumah tujukan aku nggak punya motor baru ini itu motor tahun 96 enggak tua dong termasuk kita orang yang ngerti motor di bawah 2000-an tuh kita ini cantik 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 ini motor wise ini motor paling baru aku punya 96 aku nggak suka tipe motor yang berikutnya mesinnya aku suka sampai di terakhir di evolution dia tahu nih ya gua paham evolution tuh emang bentuknya tuh beda ya kenapa orang tua gua nggak ngenalin motor kenapa orang tua gua nggak ngenalin bola ya sebenarnya bukan orang tua lu nggak ngenalin lu emang badan lu yang nolak orang tua gua ngenalin bola gua nggak suka tapi suka sendiri motor kita lagi dia banyak bandara masalahnya lu siapa sih sebenarnya berarti berarti dalam perjalanan warkop pada saat itu cuma sekali tuh ada adegan motor Hai enggak sering ada motor ya yang adegan motor chips ada chip ada Oh cara hebat yang jadi bad boy tadi kan pertanyaan jadi bad boy jadi kayak gitu itu cuma sekali nah tapi justru gini kalau mungkin kakak Tora kalau anak-anak motor tuh lebih sering kalau ngobrol tentang apa sih kalau lagi pada duduk gitu salon tentang motor tentang tempat yang kita kunjungin kita kita kan seneng-seneng lihat apa ya seneng lihat tempat-tempat yang pemandangan juga gitu tapi kalau anak-anak motor sekarang kan juga sisi positifnya juga banyak ya Pak banyak ada charity mereka tuh lebih kuat loh banyak tapi sebetulnya nih aku pengen ngeritik diriku sendiri ya sebetulnya charity senang sangat baik amat baik ya tapi lebih baik lagi kelakuan kita di masyarakat gitu iya bener weh kalau itu kalau itu gue setuju supaya kita kedepannya kita jadi kedepannya lebih lebih makanya jadi lebih deket ya masyarakat lebih deket ini kita kita di bukanya penyu kita di artis ada 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 kayak komunitas motor baik namanya ya kita kepingin baik itu itu gitu kita jalan kemana-mana wajar di mana-mana ada berapa anggotanya Pak berapa sekarang tambah terus lah pokoknya sampai sekarang kita ikut sama ikut motor baik semuanya orang semua bintang tamu yang datang kesini lu ajak ikut badannya suspek lu pengen suspek orang rambut keribu lu pengen keribu ini anak motor lu pengen jadi anak motor gak ada prinsipnya lu jadi orang apa-apa iya kan gue capek bertonton di salon oma gue pindah-pindah pak berarti touring kalau papa touring paling jauh kemana ya itu kalau kilometernya ya bukan tempatnya karena kalau ngomong touring itu sebetulnya lebih bukan ke tempatnya lebih ke apa jarak jarak yang ditempuh berapa tadi Pak 12.000 ya 12.000 kalau Kak Tora gue udah kilometer nol ke kilometer nol ya belum berarti belum sama sekali udah di taman mini ya gue udah tiga kali putrin Indonesia tuh dalam sejam taman mini ya iya sejam ya selesai enggak enggak tangan mini gak dapet sejam tau sering nyasar di dalamnya oh kalau udah dapet yang buletan itu udah gampang udah susah 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 gue meriah rumah ikutin pinggirannya aja ikutin pinggiran aja gue mau sering nyasar tau gue kalau-kalau soal itu gue juga udah ajungan gue udah menang naik menang naik ini lagi apa gondola gondola kan itu lebih serem dari naik motor apalagi kalau sepi kerekek 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 agar dibikin supaya ngeliat bawah itulah Indonesia di 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 kerekek aduh 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 bisa gak balik nih gak bisa pakai durong yang Ismail iya kerekek kerekek Wow bisa Oke coba sekarang ini ngomongannya Papa Indro ya kalau ngeliat Papa Indro kita pernah pengen senam ya Eh, gue udah 60 tahun jangan senam-senam amat. Pak, bisa Pak. Ayo kita berdiri, Pak. Ayo kita berdiri. Oke, kita let's stand together. Musik! Kau, kita berdiri, Pak. Pak, bisa berdiri, Pak. Ah! Kau! Ah! Ah! Terima kasih. Terakhirnya, terakhirnya yang gue suka. Bingung. Oke, sekarang aku mau ngomong sama Papa Indro, tapi dibalik kecerian Papa Indro. Di balik seru-seruan bersama anak motor. Aku kenapa bilang Papa Indro adalah family man? Banyak loh dari sisi lain yang orang gak begitu tahu banget. Papa Indro ini sebenarnya adalah cowok yang memang sangat amat sayang dengan keluarga. Dengan istri, dengan anak. Itu terbukti, aku sama Papa Indro, sama Mama, jauh lebih dekat ke Mama. Ya, kontakan terus sama Mama Nita, dan apa ya, sering komunikasi. Dan kemarin ini kan Mama sempat sakit ya, Pak? Ya. Sekarang bagaimana kondisi istri? Sekarang kondisinya bagus, ada di rumah, lagi gak, gak kenapa-napa, lagi gak. Yang paling sakit sebetulnya kan efek kemo ya. Dia kan di kemoterapi. Itu yang paling sakit buat dia. Sakit badan seluruh badan sakit. Sampai dia harus dapet painkiller. Dan kadang-kadang painkiller itu juga gak selalu cuman ngilangin rasa sakit. Tapi ada efek. Ya. Efeknya dia gak bisa, maaf, buang gas, buang kentut ya. Dan gak bisa BAB apalagi. Dan itu... Jadi kayak serba salah ya rasanya ya, Pak? Serba salah. 8 hari loh. Belum pernah ngerasain ya, ternyata orang gak bisa kentut. Waduh. Gelisah ya, Pak? Banget. Banget. Dia tuh bener-bener yang ibaratnya orang yang dia sayangin dateng juga dia udah gitu-gitu aja. Jadi, kalau sekarang sih lagi aman, lagi ada di rumah, gak ada masalah. Bahkan kemarin diundang ada premiere film gitu, dia bisa dateng, bisa masih... Dia tuh orang yang bisa diem sebetulnya. Semangat. Ini yang tahu juga nih. Apa? Walaupun dengan korsi roda gitu, kita belanja, belanja, apa? Belanja. Bulanan. Bulanan gitu. Dia masih tuh bawa catetan, beras, beras, beras. Oh, beras gitu. Aku yang ambil beras. Tapi malah kalau gitu malah jadi aktif terus kan, Pak? Harus. Jadi gak. Gak ngelemprek. Orang kanker itu yang paling utama adalah kualitas hidup. Ya. Ketika kualitas hidupnya dia nyaman, dia tenang, dia senang, dia tetap mensyukuri nikmat Allah. Tetap mensyukuri nikmat Tuhan. Insya Allah semuanya beres. Kayak gitu. Pak, berarti kondisi mama sekarang ini kan sudah mulai membaik. Iya. Dan terus membaik. Iya. Papa peranan penting sama mama tuh seperti apa sih? Selalu ada di sebelahnya. Cara papa menyemangati mama kayak apa sih? Menyemangatinya ya selalu ada di sebelahnya. Ketika dulu aku vitamin ku, obat aku kan jantung ada obat seumur hidup ya. Selalu yang nyiapin dia. Aku bahkan gak tauin hari ini minum apa, pokoknya udah disiapin. Sekarang gantian aku tuh. Aku nyiapin semua obat dia. Kalau ada yang harus anak-anak, aku ngingatin selalu. Eh ini nanti mami jam sekian, ini jam sekian tuh. Kotok-kotoknya. Ini mama ya. Itu kotok-kotok di rumah sakit. Ini lagi kemo ya Pak? Ini yang pertama itu baru-baru ketahuan tuh. Itu baru-baru ketahuan tuh yang pertama. Pak kalau boleh tau mama cancer apa Pak? Paru. Oh di paru gitu? Iya di paru. Di paru tapi Alhamdulillah sampai sekarang yang di paru, yang induknya itu. Sudah mengecil dan non aktif. Oh tertidur? Tertidur. Tidur, udah tidur. Nah ini yang sekarang yang agak berat nih emang yang di liver nih di hati. Tapi kita udah akan ada penindakan lagi insya Allah ini. Insya Allah berhasil lah. Semuanya dilakukan di Jakarta Pak? Di Jakarta, di Indonesia. Aku cinta Indonesia. Yeay. Kalau mama sendiri pada saat sakit ada mama down gak kalau cerita ke papa? Ada. Ada kalahnya down. Capek dia kan. Yang papa lakukan. Sakit. Aku gak tau ya. Aku kadang-kadang juga selalu terlalu keras gitu. Aku kadang-kadang ngomong ya. Ayo dong minum dong obatnya. Ini ada obat yang harus mohon maaf melalui hubur segala macem. Itu kan keliatannya gampang ya. Tapi kan pasti tidak nyaman sekali kan. Walaupun yang ngelakuin ini hanya suster sama aku aja gitu. Tapi ya kadang-kadang aku paksa. Ayo dong ini harus dua kali loh sehari. Misalnya gitu. Ya deh gini. Aku kadang-kadang agak keras tapi setelah itu aku mikir lagi ya Allah gue gak ngerti betapa gak nyamannya betapa sakitnya dia kan. Kita gak bisa ngerasain kalau kita ada di posisi mama ya Pak. Kadang-kadang itu yang perang di badan. Di badan ya Pak. Iya. Perang. Ada poin di saat papa sedih, di saat melihat mama saat kapan? Saat dia kesakitan amat sangat. Itu sedih banget aku. Karena aku tahu dia itu orang yang kuat sekali sakit. Dia itu gak pernah sakit yang apalagi sampai parah kayak gini. Ya ini sakitnya. Jadi ketika diatus kesakitan galak aku kayak orang goblok gitu. Aduh aku istri apa? Sampai saya berdoa Pak Tuhan. Ya Allah kalau boleh pindahin. Pindahin apa sakitnya ke aku gitu. Karena aku lihat aduh ya Allah dia sampai. Oma. Kita tersambung sama mama nih. Kita goblok sama mama ya. Mama. Halo ma. Thank you. Ma. Halo mama. Halo. Mama. Ini kita brownies. Halo. Mama halo. Halo. Iya ben. Iya mama ini kita lagi live brownies sama papa nih. Iya iya iya. Alam aduh ben. Iya. Ma bagaimana mama sekarang ini. Sudah mulai membaik ya ma. Ini buktinya bisa lihat tuh ben. Iya. Iya ma. Iya ma. Iya hallo. Iya ma. melihat papa yang selalu menyemangati mama. Mama mau ngomong apa sama papa ma. Iya aku. Iya alhamdulillah ya aku punya suami seperti papa. Yang selalu ada pada saat aku butuh. ya hallo. Ya hallo. Pokoknya. Dimana. Pokoknya dimana aku. Pokoknya aku butuh banyak apa pun lah tentang sakit ini. Papa kalau gak kerja ya ada di samping akulah. Iya. Papa mau ngomong apa sama mama. Iya. Iya. Hehehehe. Kamu itu hidupku. Iya kan. Oleh karena itu kamu harus semangat. Karena justru kamu yang menyemangati aku. Bukan aku. Amin. Amin amin. Sehat terus ya Bude. Sehat terus ya. Iya makasih Tora. Iya. Tora. Wendy. Wendy. Waduh katarak juga. Jangan dipaksain. Dia belum tentu kenal sama elu. Waduh. Dia belum kenal sama elu. Kadang-kadang gue bingung we. Ya ngapin temen gue ya. Ya ngapin temen gue ya. Wendy. Wendy. Gak dateng lagi deh. Oh iya maaf ya Wendy. Maaf ya Wendy. Ma. Apa-apa budeku sayang. Mama gak nonton. Maksudnya TV-nya jauh. Jadi dia gini. Oh suruh deketin aja ma. Sehat ya ma. Sehat ya ma. Igun mau ngomong apa. Mama sun sayang dari Igun. Terima kasih Igun. Boleh gak sun sayangin ke papa. Nanti papa nyampein ke mama bisa. Tidak. Tidak. Kepala Paul ya. Iya aku nyampein ya. Mama sehat pokoknya kita doain semoga mama insya Allah diberikan kekuatan. Amin. Percaya mama akan bisa sehat seperti sedia kalah. Bude-bude mau nyampein satu hal mulai hari ini resmi pade Indro jadi dedenya Ivan Gunawan. Oke mama makasih ya ma. Iya iya. Ma jangan. Sehat semangat ma. Ma ada satu hal ma. Ma ada satu hal. Jangan lupa cumi. Oh iya kirain udah gak suka kan Wenda udah pinter masa. Kan Wenda nyaruh benda juga. Jangan ngobrol Nika mama tuh selalu dicerimin lagi ya. Ya ma pasti suka. Ma nanti kita lanjut lagi Whatsapp ya ma. Oke thank you. Bye. 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 Bye semua. Nanti kita ngobrol lagi ya kita masih ada bintang tamu lagi. Jadi jangan kemana-mana tetap di Brondis. Obrolan manis. Hei. Jadi lagi diam-diam. Sub indo by broth3rmax